Menurut lembaga riset advokasi Freedom House selama tahun 2020, hampir 75 persen warga dunia hidup di negara yang kebebasannya menurun, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Penurunan skor kebebasan di Indonesia lebih kecil, namun tetap mengkhawatirkan karena penurunan terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Tiga negara demokrasi terbesar di dunia, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Mengalami pelemahan demokrasi, bagian dari penurunan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Selama 2020, menurut pantauan Organisasi Kajian Demokrasi Freedom House. Menurut laporan tahunan dari Freedom House, kebebasan sipil warga Indonesia mengalami penurunan. Dari 61 menjadi 59 poin. Yang dikhawatirkan terjadi teran penurunan ini justru berlanjut. Overall, Indonesia has been on a decline for several years and has gotten worse in 2020 partly due to the pandemic. It's not that the pandemic itself has is to blame. It's the Jokowi administration's response in terms of curtailing some speech and criticism of the government about the pandemic. Freedom House mencatat, ada dua poin utama yang melemahkan kebebasan di Indonesia. Pertama, pengekangan kebebasan berekspresi oleh mahasiswa dan akademisi, lalu pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain kebebasan individu, Freedom House juga mengamati pembatasan kebebasan berpolitik serta perlakuan terhadap minoritas. Analis di Amerika Serikat maupun aktivis di Indonesia selama ini menyoroti Omnibus Law karena dianggap disahkan dengan buru-buru dan kurang transparan. Meski analis mengakui Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan dan juga memberantas korupsi. Korupsi sistemik juga menjadi sorotan dalam laporan Freedom House. Even though they're claiming that the omnibus law will cut corruption, the omnibus law gives more power back, potentially gives a lot more power back to Jakarta, and I think that that's a problem in general because in the past, too much power was concentrated in Jakarta, obviously during the Suharto period yet, but even in the post-Suharto period, Indonesia does need some economic reforms. The way the legislature in Jakarta handled passing the omnibus law or the job creation law was pretty bad. Analis juga mencermati masih terkonsentrasinya kekuatan di tangan elit. But when it comes to governing, inevitably you will be disappointed because, you know, Jokowi got elected in Indonesia. He got elected to run a government that is run on very oligarchic power-sharing kinds of lines. He was elected to run a government where the military and the bureaucracy play an enormously important role. Jokowi can't change the country. Menurut Freedom House, dari 210 negara, hanya 20 persen warga dunia yang hidup di negara yang menjamin sepenuhnya kebebasan demokrasi dan individu warga. Jumlah terendah sejak tahun 1995. Dari Alexandria, Virginia, Unisalem, dan tim VOA. Jokowi 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 Terima kasih.